oke selamat sore jumpa lagi dengan saya Aan service disini sore ini saya mendapatkan tv sub ini dalamannya China ya sudah saya perbaiki sekitar empat tahun yang lalu ini di user langganan ya tadi pas dicoba di rumah usernya mcb nya langsung ceplak ya masihpun dibenerin bolak-balik mcb nya tetap ceplak saya curiga ada saya curiga PSU nya bermasalah atau konslet ya oke casingnya belum saya bongkar mau saya bongkar dulu casingnya oke dengan gejala seperti ini biasanya tr PSU bermasalah atau sob ya kita cek dulu bagian PSU kita cek PSU nya sore apa enggak oke arahkan ke satu kilo skalanya mungkin buat pemula bisa bermanfaat ya cara mengecek PSU atau shortnya sore apa enggak nya ya kita cukup tes di elko ini elko besar 400 volt oke ternyata short ya ternyata short PSU nya kita lanjut ke tr-nya ke tr-nya juga short jarum avometernya ke nol oke short ya saya mau lepas dulu untuk transistornya oke sudah terlepas saya cek oke sudah terlepas saya cek apakah short ya oke ternyata short oke short positif kita cek lagi untuk di mesinnya apakah masih short takutnya takutnya merempet ya kalau ini masih short berarti ada yang merempet kubik tidak short ya saya cek dulu tidak ada yang short dan saya cek untuk tr-nya tr-nya yang kecil ini tr drivernya tidak short tapi disini banyak yang yang retak ya blok PSU mungkin ini penyebabnya banyak yang retak tapi TR yang kecil ini tidak short oke ini penggantinya 76810A ini yang biasanya stok saya dibuat TR horizontal juga bisa dibuat PSU juga bisa ya oke mau saya tancap oke kita solder semua PSU nya karena banyak yang retak ya mungkin construct nya dari sini ya tidak normal bekerjanya oke pergantian transistor sudah ya dan penyoderan ulang sudah dari PSU sekunder ya sama blok horizontal disini harus hati-hati takut ada solderan yang nempel ya oke kita cek apakah PSU nya masih short atau enggak ya kalau masih short itu jarum AVU nya mentok ke 0 kita ukur aja kita ukur aja ke pin elko ini oke jarumnya sudah tidak mentok kita pindah ke transistor transistor nya juga tidak mentok jarumnya tidak ke 0 ya berarti sudah tidak short berarti ini sudah aman untuk dinyalakan kita pindah ke dioda dulu takutnya ada yang short diodanya dioda 4 biji kita jangan abaikan karena kalau bolak-balik dihidupin kalau bolak-balik dihidupin sama usernya bisa jadi dioda ini konslet ya oke tidak ada yang konslet mau saya coba nyalakan buat teman-teman kalau takut memakan transistor Vius nya bisa dipakai dengan bolham ya bolham berapa aja bebas tapi untuk China jarang sekali ya yang error yang sering itu yang memakai VED ya itu sering banget seperti kapasito seperti polytron ya yang memakai VED itu sering banget TVA Kari Jadul juga ada yang memakai VED oke mau saya coba nyalakan disini saya tidak memakai bolham Vius nya karena tidak ada yang short ya oke menyalakannya sambil mengukur B+, ya buat teman-teman pemula aja kita sambil cek B+, nya ternyata jeplak ternyata jeplak PCB nya masih belum ada yang beres padahal tidak ada yang short ya tapi jeplak PCB nya mudah-mudahan transistor nya tidak concern lagi saya cek mudah-mudahan transistor nya tidak short ya oke transistor nya tidak short ini transistor nya tidak short alhamdulillah alhamdulillah tidak short ya karena barusan jeplak oke tidak short jarum afu nya tidak mentok oke kita lanjut mundur ya kita mundur ukur mungkin ada dioda yang short kita coba ukur diodanya satu persatu disini ada dioda tapi tidak short yang dekat dengan trafo saya lanjut lagi yang 4 ini nah ini sudah ketahuan tadi saya cek sebelah sini tidak short ya nah ini short coba perhatikan jarumnya short ya padahal tadi di cek tidak short ini juga short ini tidak short ini tidak short jadi ditemukan 2 dioda short ya aneh jadi diukur tidak short oke mau saya lepas dulu mungkin tadi saya ukur mungkin itu tadi setengah short ya atau setengah error jadi sekarang sudah short ada di tengah ini ini ada 4 biji 1 2 3 4 yang short itu ada 2 pinggir tengah yang pinggir sama pinggir tidak short oke mau saya cabut dulu terima kasih oke sudah saya ganti karena pinnya tidak cukup ya kurang panjang saya taruh di bawah aja sebenarnya saya tidak suka kalau taruh di bawah ya karena merusak jalur tapi ini saya tadi mencari cabutan cabutan di Vizina juga nih dioda cabutan dari di Vizina juga oke mau saya tes ulang apakah masih short sudah tidak short Oke sudah aman Oke sudah aman ini kalau TV merek merek bermerek enggak seperti ini ya di odanya memakai dioda kipro oke sudah tidak short saatnya saya nyalakan di Vizina apakah langsung normal apa jelek lagi ya oke oke mau saya nyalakan sambil ukur bebasnya ya bismillah mudah-mudahan enggak kepala lagi oke bebasnya langsung keluar bebasnya sangat tinggi ya di sekitar playback bunyi berderik ya tidak mau menyala saya lupa untuk mengukur transistornya Hai transistornya tidak short untuk deoda B plus tidak short ya tapi tadi sudah setar cuma berderik oke di sini ternyata pelibetnya bocor ya setelah perbaikan PSU ternyata pelibetnya bocor oke coba perlihat coba lihat ya baik-baik pelibetnya mau saya nyalakan oke barusan keluar percikannya ini masih standby saya mau setar oke keluar api ya mungkin bisa ditangkap dengan kamera barusan di ujung sini keluar api ke pelibetnya barusan dari toko ya 10 10 A barusan kewalaan ke pelibetnya barusan dari toko ya 10 10 A barusan kewalaan oke mau saya mau saya ganti dulu dan gimana hasilnya belibetnya sudah saya ganti oke mau saya nyalakan sambil ukur bebasnya oke belum bisa setar ya karena masih standby ini saya kasih sungguh dulu ternyata 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 tegangan belibetnya langsung melonjak ya kebesaran B plus belibetnya sampai meredak oke mau saya perbaiki dulu untuk B plusnya oke oke terorisontalnya masih aman masih pun ada ledakan oke penyakitnya banyak sekali ya setelah ganti setelah ganti belibet belibet belibetnya over belibetnya over sekarang saya akan memperbaiki PSU nya umpan baliknya ya kita cut dulu untuk bebasnya biar tidak beledak-beledak belibetnya ya barusan belibetnya beledak pick up nya ini sebelah sini pick up nya sampai mengangah saking kebesaran tegangannya ya barusan ya sampai meledak oke disini ada kawat bukan air ya bukan resistor kita putus dulu yang ini kita putus dan kita ukur lagi bebas nya oke kita ukur bebas nya kebaca berapa oke pantesan belibetnya meledak-meledak ya pantesan belibetnya meledak-meledak karena tegangannya over 151 volt tadi ya 150 lebih 1 volt pantesan meledak-meledak kita buang tegangan dulu kalau ada oke kita cek satu persatu jangan bikin over kita cek satu persatu ya kita cek resistor tiga biji ini ini resistor pembaliknya ya ada tiga kita cek kita cek semua ukur satu persatu ya kita cek semua ukur satu persatu ya ini ada resistor kalau menangani tegangan over kita cek untuk umpan baliknya ya jangan jauh-jauh jauh-jauh yang dibawah 100 kg terbaca 104 ya yang di tengah 150 terbaca 149 dan dan yang di atas 4 70 48 48 48 48 ya oke normal terbaca 47 ya 48 47 berarti ketiga resistor ini masih normal yang di tengah 150 terbaca 150k yang di bawah 100k terbaca 104 104 104k molor ya seharusnya ini di bawahnya saya coba atas lagi tidak boleh nempel 104k seharusnya 100k ya seharusnya 100k atau di bawahnya tidak boleh lebih mungkin molor mau saya coba ganti aja oke ini pegantinya ya mau saya ukur kalau 100k itu terbaca seperti ini ya harus di bawahnya tidak boleh lebih 100k ya ini terbaca 75k oke terbacanya di bawah 100k ya ini 100k kalau nilainya melebihi itu molor kita coba-coba aja ya barangkali berhasil penyakit cina seperti ini merembet kerusakannya itu merembet awalnya jebak-jeplak habis itu beli bagnya dan sekarang malah over disini ada sender oke sendernya normal oke mau saya tes dulu back plus nya masih normal apa over b plus nya masih over 152 tidak membuahkan hasil untuk pegantian resistor ya kita lanjut lagi kita lanjut pengecekan transistor yang kecil-kecil ini oke kita babat habis ya satu persatu untuk transistor A10-15 oke ini 10-15 mau saya ganti sudah selesai sudah selesai kita coba lagi untuk ukur b plus nya b plus nya turun ya 131 tadi 150 sekarang 131 ya oke mau saya ganti yang 18-15 nya di sekunder barangkali ini juga ikut error oke 18-15 mau saya ganti dulu ke 20-15 20-15 ke menyebabkan pasang Oke sudah selesai pastikan solderannya tidak menempel saya tes lagi tegangannya segitu ya mau saya coba jumper bebasnya barangkali ini dari bawaan mesinnya ya oke mau saya nyoba nyalakan dengan B plus 125 volt oke lagi meledak ya oke disini saat setar berbunyi menderik ya saya ganti dua kafe nya masih nihil saya ganti masih nihil ya dan saya coba untuk mengganti transistor driver nya ya mau saya cabut dulu ini kapasitor nya mau saya kembalikan oke disini transistor nya sudah saya cabut saya coba ukur dengan skala 1k ya oke jar mafo nya menunjukkan ke satu kilo ini saya coba dari penggantinya ini penggantinya penggantinya mau saya ukur untuk penggantinya untuk penggantinya jarumnya menunjukkan ke lima kilo ya berarti berarti transistor ini karena jarumnya agak mentok ke 0 mau mentok ya itu dari tadi saya curiga sama ini ini kalau diukur bolak-balik kalau diukur bolak-balik jarumnya ke satu kilo ya mau mentok ke 0 dibolak-balik juga sama ya oke berarti ininya yang error ya oke jadi sekarang tiga transistor sudah saya ganti mau saya lancap mudah-mudahan ini berhasil ya tidak berderik lagi seri nya NPN C2655 oke sudah selesai kita nunggu adem dulu oke mau saya coba apakah masih menderik ya bismillah B plus nya menunjukkan ke 109 volt oke saya coba nyalakan oke TV nya sudah setar tidak berbunyi menderik lagi oke oke penyakitnya banyak sekali sekarang sekarang garis horizontal apakah tegangannya normal untuk vertikal nya ini B plus ini vertikal ya kita cek out nya out nya 16 volt 16 volt ya seharusnya ini 12 volt normalnya tapi ini 16 volt terima kasih terima kasih oke saya sentuh sentuh tidak ada reaksi ya aduh penyakitnya banyak sekali setelah PSU nya beres sekarang tinggal vertikal nya jangan bermasalah cukup banyak ya habis PSU umpan balik blee back bocor sekarang vertikal nya mungkin efek blee back tadi ya mungkin short ini karena tadi tegangannya over B plus nya kalau B plus nya over otomatis vertikal nya juga ikut over ya karena B plus itu patokan nya atau tegangan jantung nya ya mungkin begitu over yang lain juga over ya saya curiga saya IC vertikal nya ikut short saya lepas dulu terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Oke vertikal nya vertikal nya sudah saya ganti ya tantesan garis horizontal gak tahunya setelah dilihat IC nya pecah mungkin ini bisa tekan B plus nya sampai 151 volt oke mudah-mudahan yang ini berhasil ya tidak merempet lagi penyakitnya Oke langsung saya cek saya nyalakan dulu Oke TV sudah setar kita cek outnya vertikal ya kalau outnya 12 volt kanan kiri berarti vertikalnya sudah normal oke di sini vertikalnya kebaca 14 volt setiap TV itu berbeda-beda ya ada yang 12 volt ada yang 13 volt ya yang ini 14 volt kanan kiri berarti sudah normal ya berarti layarnya sudah mau kebuka kayaknya ini Oke mau saya intip oke layarnya sudah kebuka ya mau saya kasih antene Oke disini saya kasih antene Probe AVO ya karena harus ada soketnya Oke ini antene nya belum ada ya jadi agak noise dan disini saya akan mau merapikan dulu ya Oke TV nya sudah saya rapiin dan mau saya coba ya untuk casing belakang belum saya tutup takutnya ini ada gejala lagi kita atas Uni ini belum ada antene ya antene nya ini saya pakai Probe lainnya Oke disini saya saya jelasin bejala awalnya jeplak-jeplak ya ditemukan PRP PSU nya konslet atau short ya setelah saya ganti dan tidak short lagi setelah saya nyalakan tetap jeplak ya ternyata ditemukan dua deoda dua dioda yang short setelah saya ganti diodanya saya nyalakan dan pelibetnya keluar api ya sebelah sini keluar api bocor ya setelah saya ganti pelibet dan saya nyalakan pelibetnya yang bagian cops ini ya meledak-meledak ternyata ditemukan backpress nya over tadi backpress nya over sekitar 151 volt ya melebih 115 dan setelah pengecekan dari resistor umpan balik normal-normal saja dan setelah diganti transistor A10-15 dengan C15-18-15 ya maksudnya tegangannya sudah gak over normal-normal saja dan VR nya sudah saya balikin dan setelah itu saya coba nyalakan dan PSU nya berbunyi ngerik tidak bisa menyala ya atau tidak bisa setar padahal backpress nya normal dan tersangkanya PR driver nya ya yang rusak atau setengah short kalau diukur itu menunjuk ke satu kilo ya yang normalnya itu menunjuk ke lima kilo setelah TR ini saya ganti dengan seri C2655 PSU nya sudah tidak mengerik dan sudah bisa setar ya setelah bisa setar layarnya garis horizontal setelah saya cek outputnya over 16 volt dan ternyata setelah di cek vertikal nya pecah ini vertikal nya pecah ya feeling saya ini kena tegangan B plus yang over karena B plus over itu PCC vertikal nya ikut over ya otomatis ikut over karena patokan nya ada di B plus kalau B plus yang naik dan vertikal nya ikut naik ya beserta yang lain-lain seperti audio dan 12 volt juga ikut naik karena B plus nya over oke sekarang saya tes running dulu oke semoga bermanfaat bagi teman-teman cara menangani TV bermasalah ya atau jepla-jepla di bagian PSU vertikal dan playback ya semoga bermanfaat bagi pemula dan teman-teman yang lainnya cara menangani perbaikan PSU vertikal dan horizontal ya oke ini belum ada hantiannya oke 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 oke